dengerin ada kalau cerita-cerita Pak Kiyai itu bahkan tentang ilmu tertentu dia belajar kepada muridnya dia bilang, saya belajar sama kamu janjinya satu oh gini, dia mau belajar sama kamu tapi muridnya itu ngomong begini boleh, saya mau ngajar tapi janjinya satu kata muridnya nih, muridnya mau jadi guru pakaian Kiyai tetap saya yang cuci kenapa? dia tau cuci si Kiyai nya bakal nyuciin baju dia itu adab itulah maka orang-orang hebat itu lahir Indonesia itu berubah karena itu kalau anda tau pesantren-pesantren di seluruh Indonesia itu lahir dari satu guru luar biasa sekali adab kadang-kadang ilmu itu ilmu yang belakangan makanya knowledge sama hidayah itu berbeda kita bisa baca buku kita gak kemana-mana kita baru dikasih tau judul buku sama gurunya orang berubah itu yang namanya hidayah makanya transfer knowledge itu gak cukup yang kita butuhkan transfer hidayah terima kasih terima kasih terima kasih